karena banyak hal yang tidak terduga seperti ini halo guys, balik lagi di channel saya, Nur Jaka Firman Syah pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengemudi mobil di jalanan yang sempit jalanan sempit tapi dua arah ya di depan kita masuk ke kiri ya, itu sudah ketemu untuk jalanan sempitnya tetap sebelum kita mulai, jangan lupa tetap perhatikan kita mempunyai 3 spion ya, ada spion tengah juga, jangan lupa jadi bukan hanya 2 spion yuk kita masuk ke kiri ya, untuk masuk ke kirinya setengah kopling langsung gas dikit, tadi saya masih gigi 2 ya karena masih agak melaju untuk mobilnya nah, kalau di gang sempit seperti ini, kita harus saling pengertian ya terhadap mobil lainnya, jika ketemu mobil ini saya bisa mengalah agak ke kiri jadi dia duluan yang lewat nah, seperti itu guys, tetap menggunakan sengah kopling, tambah gas sedikit ya karena jalanannya agak menanjak ya jadi seperti itu ini masih agak menanjak jalanannya ya untuk manuver beloknya, kita jangan langsung belok ya jadi sampai sejajar spion dulu untuk siku belokannya, baru kita belok kita ambil kiri dikit, udah nyampe siku, baru kita masuk ke tolang seperti itu ya begitu juga ke kiri kalau ke kiri berarti kita agak ke kanan dikit dikit aja jangan banyak-banyak kodein klakson, karena ini merupakan blind spot ya, atau titik buta kita nggak ngelihat apa yang ada di jalanan ini tadi ya, ketika kita belok tetap jaga kecepatan, paling tidak di bawah 20 ya, 20 km jadi jangan terlalu cepat karena banyak hal yang tidak terduga seperti ini nah, ini kan saya sudah terlanjur masuk, jadi mau nggak mau dia yang ngalah ya seperti ini ya dia minta mundur dulu oke, ini kita masuk bisa ya nah, dia agak goyang ke kanan sip saya sudah sempit ya, sudah mau masuk comberan untuk feeling saya, bodi kirinya ya, masuk ya karena itu tadi ada parit di sebelah kiri, jadi saya agak nahan dulu untuk menunggu sikap dari mobil itu tadi jadi dia ngalah geser ke kanan dikit ya tapi abang yang di belakangnya udah ngasih kode bahwa itu memungkinkan ya biasanya seperti itu guys, ini contoh ya ketika kita ragu kita pelan aja, nggak apa-apa pasti nanti ada yang membantu gitu entah itu pengendara motor entah itu abang-abang yang lagi duduk nongkrong ya kan itu pasti mereka ngasih kode oke, kita ke kanan ya kita kasih kode dulu nih hanya muat satu mobil ya jika ada mobil lagi mau nggak mau harus berhenti salah satu ini agak digas ya karena agak menanjak jalanannya saya masih gigi dua tetap stabilin lagi kecepatannya untuk di jalanan seperti ini saya saranin jangan coba-coba ngebut ya guys karena bener-bener sangat berbahaya kalau jalanan seperti ini karena selain sempit banyak motor ada juga aktivitas-aktivitas orang-orang di tepi jalan ya yang tidak bisa diprediksi jadi dia datangnya tiba-tiba misalnya ada yang nyebrang ataupun anak-anak ya jadi alangkah baiknya kita cepatannya stabilin emeng lewat setengah kopling tambah gas dikit ini saya nggak nurunin gigi ya tetap di gigi dua stabilin lagi kecepatannya kurangi kecepatan dikit injek lagi dikit agak kanan dikit kontrol spion kanannya masuk lagi kalau misalnya di jalan raya seperti ini juga jangan lupa ya untuk memperhatikan spion jadi ketika ada kendaraan lewat yang di kanan kita harus tahu sebelum kendaraan itu lewat jangan sampai kita kaget gitu misalnya ada motor lewat kita kaget itu berarti kita masih belum waspada terhadap sen kanan kirinya ya jadi apa yang ada di belakang kita kita harus tahu misalnya seperti ini ya ada motor ada mbak-mbak ya kan kita harus tahu ini kita ke kanan ya kita gas dikit di depan ada mobil otomatis mobil yang lawan arah pasti minta jalan ya kita kasih kita kasih jalan jadi seperti ini ya kita harus pengertian jangan main bablas-bablas aja ketika ada yang lawan arahnya itu kira-kira minta jalan karena ada mobil menepi di sebelah kirinya dia intinya harus saling mengerti antara pengendara mobil kalau misalnya mobil sama mobil mungkin udah enak ya udah kita saling pengertian ya kecuali kalau mobil sama motor itu yang jos gandos bukannya saya menjelek-jelekkan pengendara motor ya ini realitanya itu motor kebanyakan tidak mau mengalah jadi ketika kita bertemu dengan pengendara motor di persimpangan atau di penyeberangan dan dimanapun kalau bisa kita harus ekstra mengalah gitu ya guys jadi jangan emosian karena memang itu merupakan hal yang wajar untuk di Indonesia ini ya apalagi ada yang gugal-ugalan yang ngebut geber-geber wah itu sering saya jumpai untuk di jalanan oke kita udah keluar ya ini saya udah mau menuju Grand Kota Bintang untuk video kali ini saya rasa cukup ya untuk video di jalanan sempit ya jika ada pertanyaan silahkan kalian ketik pertanyaan kalian di kolom komentar sampai jumpa lagi di video berikutnya salam 3 pedal selamat menikmati